Intro Hari ini adalah hari yang menyedihkan buat Bang Jarwo Mengapa demikian? Hmm, tumben, tumben hari ini kok sepi pengunjung gak seperti biasanya Dan ternyata inilah penyebab yang membuat Bang Jarwo sedih Dung, dong, dimana kamu tuh dong? Udah seminggu lebih kamu gak datang kesini Biasanya kalau kamu datang kesini dong, kamu itu selalu membawa rejeki untukku loh dong Sekulang ganter KB merah dari ibu kota Jekorto, perasaan mereka sangat bahagia Karena mereka untung banyak atas penjualan cabi Untuk mengungkapkan rasa bahagia mereka Pak Semat dan Wahyu Abadi mulai ugal-ugalan di jalan Tanpa memikirkan keselamatan dirinya sendiri dan orang lain Ini sangat membahayakan diri mereka sendiri Dan semoga mereka selamat sampai tujuan Karena mereka bukanlah kucing yang memiliki sembilan nyawa Wah, ternyata truk giga Irul Esplor mengikuti mereka dari belakang Melihat bapaknya ugal-ugalan di jalan Dudung pun langsung menyalip mereka semua dan menyuruh mereka semua untuk berhenti Waduh, anak ayam kok pakai ikut-ikutan nongol segala Pak Eh, ngapain Pak Eh, ugal-ugalan di jalan kayak anak muda aja Waduh, kok nongol lagi sembarangan Anu dong, bapak terbawa suasana jadi ikut-ikutan luga-ugalan di jalan Hmm, Pak Eh itu bukan kucing yang nyawanya sembilan Coba kalau Pak Eh kenapa-kenapa, repot dah nanti Iya dong, makasih dong udah ngingetin Pak Eh Yaudah dong, ayo kita ke markas Rebek aja Ayo Pak Eh, aku juga mau kesana Setelah menasehati bapaknya, Dudung pun langsung melanjutkan perjalanannya Satu persatu, truk mulai masuk ke garasi markas Rebekah Bang Jaro sangat gembira Ketika melihat Dudung membawa pelanggan baru Wahyu Abadi dan Pak Somat mengikuti Dudung dari belakang Apakah truk mereka ada yang mau diperbaiki Truk setia Fram juga datang ke markas Rebekah Bukannya bekerja Truk ayam kampus malah ikutan nongkrom di markas Rebekah Dilihat dari kejauhan, kok Bang Jarwo senyum-senyum sendiri? Hal ini membuat Dudung sangat penasaran Assalamualaikum Bang Jarwo Waalaikumsalam Kenapa sampean Bang Jarwo? Kok sampean senyum-senyum sendiri kayak orang stress? Gak apa-apa dong, cuma pengen senyum aja liat kamu Lah, kau liat aku tersenyum, mencurigakan ini Bang Jarwo liat aku tambah ganteng ya? Iya dong, hari ini kamu ganteng banget Tapi dilihat dari Hongkong Pembina aneh namanya Dudung pun langsung memberitahu Bang Jarwo Jika Dudung membawa pelanggan baru Lah, ini yang punya bilang Katanya truknya selalu dimotif yang bagus Siap dong, turunin aja itu truknya Oke Bang Truknya pun langsung diturunkan dari towing Dan dimasukkan ke garasi oleh Dudung Setelah 3 bulan, Dudung kembali ke markas Ribika Untuk mengambil truk yang sudah dimodifikasi Selesai memarkirkan truk towingnya Dudung langsung menemui Bang Jarwo Untuk menanyakan Apakah truknya sudah selesai dimodifikasi Bang, sudah selesai truknya Bang Ya sudah, Tudung Tuh, di sebelah kamu Coba dibuka Bang If you Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton